Mungkin terlambat ku lupa Mungkin terlalu bahagia Kukira selamanya Tapi ternyata ku sementara Mungkin aku terlalu cinta Meski kenyataannya beda Kukira ku tujuan Ternyata aku cadangan Hai Tribuners, jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar Bersama saya Gina Janugraha Tribuners, program Inspirasi kali ini Kita kedatangan artis muda berbakat nih Masih muda, terus juga penuh dengan talenta juga Dan dia hadir dengan single ketiganya Penasaran nih single ketiganya? Apa nih judulnya? Langsung aja kita sapa Artis muda satu ini Hai, Paolo Lee Halo, Mas Gina Iya, bener banget Gina nih ya, bukan Gina 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 cewek Hai, Paolo sehat ya Sehat, sehat Wah, ini dia netibur sebut Tangan dong, Paolo Lee Wah, ini kita kedatangan artis korea kayaknya nih Bukannya Bogor Asli Indonesia Asli Indonesia Asli Indonesia ya Wah, keren-keren Paolo, terima kasih banyak nih udah hadir Sama-sama, terima kasih udah Thanks for having me here Yes, sama-sama Asli yang bagian Indonesia You're welcome Terima kasih banyak ya Paolo, ya thanks banget udah hadir siang hari ini nih Nah, kita mau ngomongin tentang single ketiganya dari Paolo Lee Tapi, pengen tau nih Mungkin temen-temen semua yang baru nonton tayangan ini Pengen tau profilnya Paolo Lee nih ya Panggilannya apa nih? Paolo aja atau Lee? Paolo aja, Paolo aja Mending Lee aja deh Ya udah Ya udah Oke, Lee aja ya Oke Ini penyanyi solo, solo vokal ya Solo vokal ya Ini single ketiga Boleh tau gak nih? Kenapa akhirnya bisa menjadi seorang penyanyi ini? Kemudu, udah lagu ketiga berhatikan ya Dari awal ya Dari awal, dari awal Sini tadi gitu Sama Tribuners Ya, ini, ini Jadi awalnya Tahun pas setengah-tengah pandemi tuh Lagi gila-gilanya suka main game online Oh, jadi atlet Jangan atlet, esport lagi gak? Hampir Hampir ya, hampir ya Oke Dulu tuh mau beli skin game Habis itu Ada kayak bocoran dari Youtube kok dari mana gitu Katanya bakal rilis miskin gitu Katanya perkiraan buat belinya tuh sejutaan Wah, mahal juga ya Nah, abis itu Kan dulu mama pelet sama jajan Mas, jadi Ini mamanya ikut loh hari ini ya Mas Jadi, aku nanya mama Mas, aku nyari kerja-kerjaan kecil deh Buat Buat Nyari duit Kadang misalnya Kan dulu Anti olahraga banget misalnya dulu Renak 50 kali bolak-balik Dibayar 200 ribu Biar gak gemuk Oh, jadi dulu Mau olahraga biar yang gemuk Tapi harus ada cuanya dulu gitu ya Oke, oke Atau enggak Misalnya Bantuan ADPR Cuma nama-nama Mama bilang Aduh, ngapain sih ribet-ribet Katanya Papa nih ada Papa kan produser ya Jadi Papa kan ngenalin Ada Tawaran lagu Artis Banyak yang gak mau Jadi Papa Papa bilang Yaudah deh Coba kamu latihan vokal Awalnya gak suka Cuman Mama Mama dulu yang ngebantu Kayak Pasti bisa Pasti bisa Oh, ngasih support ya Motivasi gitu ya Guru vokal aku juga Orangnya asik gitu Jadi lama-lama belajar Ini kayaknya seru juga deh So Kayaknya Bulan pertama Aku dikenalin Disuruh ngulik lagu monochrome Teknik apa gitu Lupa Lama-lama Oh, Tulus Lemahin juga nih lagu Lama-lama dengerin Tulus Abis itu Lebih Karena lebih kenal sama karir Indonesia Nganggap Ini keren juga nih Indonesia bisa kayak begini Ya Lebih tertarik Sama dunia musik juga Ya udah diseriusin Oh, oke Jadi Tulus bisa disebut Salah satu Apa ya Inspirasi juga nih Buat Kalau lo juga ya Buat akhirnya bisa Wah ini kayaknya Aku terjadi dunia Tarik suara Kayak ini gitu ya Oke Tapi emang sudah lama nih Kenal dengan musik Atau sebelumnya pernah Pernah main band Atau mungkin Dulu Dulu pas Umur berapa ya Umur Umur 8 kali ya 8, 9, 10 lah Umur 8, 10, 10 tuh Pernah belajar piano Piano plastik Oke, oke Wah Baca partitur gitu Cuman Cuma Dapet satu lagu doang Maksudnya ngilang Lagu apa? Lagunya siapa? Mutsat Oh, Mutsat Oke, oke Sonata Sonata apa gitu Oke, oke Jadi tuh Sepet piano juga Tapi mungkin Gak betah kali ya Dan dulu tuh Musik kan Kalau aku Aku ngeliat musik tuh Diajar pake Partitur gitu Pas itu kan Musik tuh jadi kayak Dijebak di sebuah keuangan Jadi gak seru gitu Jadi lama-lama Pas udah lepas Ngulik piano Main piano cuma Chord-chord doang Kunci 1 3 sama 5 Gitu-gitu doang Jadi main lagu Cuma lagu gitu doang Masih bisa sekarang? Bisa Masih bisa ya Jadi dikasih teknik Tambahan lah Main bass sama ini Sama guru vokal Nah sekarang malahan lagi Belajar gitar Oh, belajar gitar Oke, oke Jadi Nyanyi udah bisa Sekarang lagi Coba untuk main gitar Sepatuh ntar bisa Sambil main gitar Sambil nyanyi juga berarti ya Waktu itu hampir Hampir ya Cuma kata labelnya Aku kurang jago Belum, belum Belum Masih butuh Masih butuh proses lah ya Jadi Sekarang fokusnya Nyanyi dulu nih Gitu kan Oke Ngomong-ngomong masalah umur Emang umurnya sekarang berapa sih? 16 tahun 16 tahun, sama lah ya Sama ya Sama ya Beti Beti Beda-beda tipis ya Oke Jadi masih 18 tahun Berarti kurang lebih masih SMA lah ya SMA Udah bisa Oh 16 tahun Udah Kelas 2 SMA Oke Kelas 2 SMA Udah nyiptain 3 single Yang pertama apa sih singlenya tuh? Jaga Dia namanya Juan Jaga Dia Lanjut Dua itu Langit Merah Muda Yang ketiga itu Cadangan namanya Oh sekarang Cadangan Nih Nah ngomongin tentang Cadangan Bukan cara ngepamain bola tapi kan Bukan Bukan ya Oke Ngomongin tentang Cadangan Lagu Cadangan ini tentang Apa nih? Maksudnya menceritakan tentang apa nih? Kisah orang yang Dalam sebuah Romance gitu Yang Dijadikan Cadangan gitu Dimain-mainin loh Sakit banget ya Oke jadi intinya adalah Dia jadi Yang kedua Berarti Yang kedua ya Oke Dan dia Diduain lah ya Wah sedih banget Ini siapa yang nyiptain lagunya nih? Mas Coki namanya Mas Coki Oke oke Bukan Coki Netral bukan ya? Apa ya? Ada ya Metral tuh yang Rock itu ya? Iya Yang cuman bertiga itu loh Oke Jadi ada Mas Coki yang nyiptain lagunya Sama itu Single pertama Single kedua sama Mas Coki juga? Single kedua sama ketiga itu Mas Coki Mas Coki juga oke Yang pertama itu sama Ayu Ayu Rizky Ani Oke Jadi dua terakhir ini sama Mas Coki ya Oke Gimana nih kesan-kesannya Mbuahin lagu Cadangan Apakah ini emang Salah satu pengalaman dari Paolo juga? Ini kan anak SMA juga Sebenernya kan lagi Lagi apa ya? Lagi Engga sih Lagi suka Iya Tidak mencadangkan Apalagi dia Apa-apa gini Pasti banyak nih kayaknya Celanya Oke Aku gak pernah ngerasain Kayaknya Gak pernah ngerasain patah hati Berat banget Iya Kalau di ini Cuman Emang dari dulu tuh Kalau penjiwaan lagu sedih Dapet aja dibanding lagu seneng gitu Oh oke Gak tau kenapa Ya bener-bener emosionalnya keluar ya Lagu-lagu sedih ya Soalnya dijadikan Jadiin apa nih Lanjutin lanjutin Oke Gak apa-apa padahal gak apa-apa ya Oke Jadi ini lagu Cadangan ini Ceritakannya adalah Bener-bener diduakan lah ya Gitu intinya Nah ini berapa lama nih Cadangan ini Akhirnya rampung Jadi sebuah lagu nih Sama mas Shokin Ini tuh sebenernya Cadangan tuh lagu kedua ya Sebenernya tuh Oh oke Bukan single ketiga Gak Jadi tuh Sebenernya lagu yang udah direkam Sama yang udah direkam Sama yang udah direkam Ada empat Terus itu yang belum rilis Oh oke Nah yang satu belum rilis ini Lagu pertama yang pernah aku dapet Oke Yang dijadikan proyek Proyek Oke Belum rilis Lalu dari situ tuh Hanya ke dia Baru dapet lagu Cadangan Ini sebenernya lagu Cadangan udah lama banget Oh udah lama banget Kayak udah hampir setahun lebih Belum dirilis Gak baru sekarang Baru sepentu dirilisnya ya Karena Papa kan Produser Papa bilang Menurut Kuping dia Lagu Cadangan Gak kuat Oh oke Jadi dia milihnya lagu yang lain dulu Dari empat itu ya Dari empat itu Jadi cadangannya baru sekarang-sekarang nih Dikeluarin Sebenernya awalnya pas mau Aku minta rilis Agak susah juga Kenapa? Tadi itu kurang kuat Iya Papa bilang Udah tunggu lagu bagus aja Aku bilang Susah apa nunggu lagu Belum tentu dapet Ya kan Abis itu Mumpung kemarin Udah rilis lagu Biar Trafficnya jalan gitu Kan gak mati Udah lah Terserah kamu Oh oke Jadi dikasih Jadi akhirnya Karena cadangan baru bisa dikenali nih Sama para penikmat musik di Indonesia Berarti ya Kalau gitu ya Oke oke Nah Katanya juga Shooting video juga di Bandung nih ya Wah keren banget Di arah mana berarti Hasil Asli kayak ya Wah ini kalau tribunas mau lihat Video klipnya udah ada berarti ya Ada Di Youtube ya Cadangan Paolo Lee ya Wah keren Oke Tunggu tangannya mana Paolo Lee nih Sepi banget Sedih oke Gak ada Oke Ada ini gak Ada Cerita-cerita mungkin tentang Lagu cadangan ini Atau dibawakan Mungkin apa nih kayaknya Atau langsung serak aja gitu Pas nyanyiin lagu ini Atau ada Awalnya nih Lagu ini tuh didapet dari Groove vocal Jadi groove vocal aku Itu temannya Si Kak Coki ini Oh oke Dan Oh berarti pengalamannya dia dong Aduh Pengalaman groove vocal juga nih kayaknya gak juga Kali gak tau Oke 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 Jadi Sorry Min bu Min bu Si Cadangan pas pertama denger Aku udah serep Abis itu pas dicobain lagi Coba Apa Tensi pake piano doang Cocok sama warna suara aku Jadi diajurkan ke papa Kata apa-apa Udah waktunya juga ini lagu Jadi direkam baru Oh oke Dan ini gendernya adalah pop ya Iya Pop ya oke 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 Dan ini Single terbarunya dari Paolo Lee ini juga ternyata Bareng sama Pelangi Records ya Kenapa bisa bagus sama bareng Sama Pelangi Records Karena ada juga artis Pelangi Records Kemarin yang mungkin tribunus Pernah tonton inspirasi Ada Maghrib ya Gustian Maghrib Iya iya bener ya Sama kafe ini ya Sama kabar Sama kafein juga nih Paolo Lee ini Kenapa bisa gabung sama Pelangi Records nih Dari Boleh cerita dikit dong Cerita dikit dong Ini kan ketemu sama Gimana 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 Gini sih Agak ini ya Gapapa Gapapa Oke karena papa Papa kan yang ngurus Pelangi Jadi yaudah Barang aja pelangi juga Yaudah gitu doang Kayaknya sih ya Iya Oke Karena produser musik juga Akhirnya Paolo Yaudah Akhirnya gabung sama Pelangi Gitu ya Oke oke ya Jadi ini single sadangan Penasaran sama lagunya Paolo boleh dinyanyi dikit kali ya Craftnya ya Atau dari awal Craft kali ya Boleh Altyazı M.K. Terima kasih. 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 yang jaga performanya juga suka olahraga sekarang ya? apa nih olahraga sekarang? nge-gym dikit sih boxing Muay Thai Muay Thai juga boxing petarung juga berarti jadi salah satu juga Geoffrey Nicole di tata sama Pauli nih ternyata dia ngikutin juga nih ya berarti ngikutin sama si itu juga siapa sih? Celos juga ngikutin juga berarti ya jadi berantem gak sih? oh sama si Geoffrey belum ya yang kemarin tuh baru-baru itu adalah si udah itu udah beres yang Us menang kan? siapa yang orang Medan tuh yang mukul pohon pisang tuh si Binjai sama Paris sama Yunus eh siapa? Yunus siapa sih yang satu lagi? petarung juga sama-sama yang KJ udah beres ada lagi pernah siapa? siapa sih kemaranya? lupa gue pokoknya ada Yunus itu yang Yunus ya? nah pokoknya kita cek aja nanti bisa cek gitu ya Yunus lawan si Paris Paris ya ini tetap petarung juga nih oke Polat akhirnya mungkin Tribuners mau ngasih sedikit informasi lagi dari Paolo nih tentang single terbarunya apa mau disampaikan boleh? ke Tribuners untuk kalian yang lagi galau sama kalian yang perlu samut pelampiasan dengerin lagu cadangan deh mungkin kalian suka gitu lagi sih oke teman-teman sama Paolo ini thanks thanks banget Paolo sudah hadir Sudah Tribun Jabar bagi-bagi sharing-sharing juga tentang pengalamannya Paolo juga terus juga terakhirnya Paolo ngeluarin single terbaru juga terima kasih banyak udah hadir sukses sama single cadangannya thank you ditunggu single selanjutnya buat hadir lagi di Sudi Tribun Jabar mudah-mudahan sukses dan sehat selalu ya Paolo ya nah itu dia Tribuners sharing-sharing kita ngopor-ngopor kita dengan Paolo Li artis muda berbakat yang mengeluarkan single terbarunya itu single cadangannya buat kalian yang mau denger Paolo Li dengan single cadangannya boleh tadi cek platform musik ada ya tinggal cek aja Paolo Li cadangan terima kasih banyak buat Tribuners yang sudah menyaksikan program Inspirasi kali ini saya Ginan Janugraha pamit undur diri ketemu lagi di program Inspirasi selanjutnya dadah Tribuners terima kasih